Halo guys, ketemu lagi bersama Alex di IOX Channel Minggu ini kita akan ngeliat video dari Indonesian Idol yang top 5 ada Salma, ada Paul, ada Nabila, ada Sharla, ada Roni Minggu ini kita bakal liat penampilan-penampilan dari kontesan Idol gimana hasilnya semalam juga saya sempat nonton sampai yang duetnya Salma, terus habis itu ketiduran gak kuat ngantuk terus bangun-bangun pas Sharla harus pulang malam ini gak tau kebangun pas bagian itu kayaknya bagian itu kayaknya yang ditunggu-tunggu kali ya gak, gak, gak jadi minggu ini kita gak akan liat risultnya, risultnya sekarang udah tau Sharla yang keluar hmm oh iya mungkin kemarin mungkin ada yang nanyain kenapa video ini transparan jadi konten Indonesian Idol ini kayaknya udah dihak cipta ya guys ya jadi kalau gak dibikin transparan bakal di-blocker sama Youtube-nya jadi gak bisa di-upload gak akan bisa ditonton jadi begitu makanya dibikin transparan mungkin biar bisa di-upload guys oke buat video pertama biasa kita akan liat dari Salma yang bawain lagu dari Michael Jackson love never felt so good gimana kah penampilannya kita langsung ke video aja let's go biar gak ketinggalan subscribe dulu channel Youtube Indonesian Idol 2023 like, comment, and share ke temen-temen kamu baby love never felt so good and a doll baby never could not like you hold me hold me aw baby love never felt so fine Terima kasih. 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 Ini perfect sekali menghibur suara bagus segalanya. Tidak ada kurangnya buat aku. Terima kasih. Salma, itu tadi keren banget ya. Dari mulai ya, suara kamu memang tidak diragukan. Baju kamu hari ini buat aku keren banget. Keren banget, sesuai banget. Semua sama dancer, koreografi. Kamu tadi koreo juga mantep banget. Jadi, itu... Iya bener, nonton konsernya normal. Nonton konser. Iya, bener. Salma, aku tambahin dikit ya. Aku... Tadi Uge udah ngomongin baju. Tadi Rossa udah ngomongin dancer. Aku fokus sama vokalnya ya. Aku salah satu yang amaze sama cara kamu bernyanyi. Improvisasimu tuh gak habis-habis gitu. Kamu selalu bisa bikin... Lagumu tuh naik terus ada klimaksnya gitu. Di awal udah enak. Terus... Kamu main tempo-tempo juga yang kadang-kadang kamu curi di... Bukan diketukan satunya gitu. Dan buat aku... Aku gak pernah salah kamu tuh salah satu yang musikalitasnya tinggi banget di Indonesia. Terima kasih. Ya. Good luck. Mudah-mudahan lolos terus-lolos terus sampai jadi juara. Terima kasih, judges. Terima kasih, boys juga saya mendapat di sini. Kamu sangat mengaktifkan. Tapi ada satu hal yang aku gak suka deh. Wow. Satu penampilan lagi yang... Spektakulah dari Salma. Yang gak pernah jelek-jelek tiap minggunya. Selalu ada aja kejutan-kejutannya. Apalagi bawain lagu ini. Enak banget. Udah lah. Berapa minggu kebelakang sama bawain lagu pelan terus. Sekarang bawain lagu update lagi. Yes. Yang ini bisa di-cover. Tapi suka dan susah ngulik lagunya. Banyak orang yang aneh-aneh tadi. Tapi gak apa-apa. Nanti diulik. Selama minggu ini aman. Seperti yang dibilang di awal video tadi. Sharla harus pulang malam ini. Dan akhirnya sih. Kayaknya Sharla juga beban sih. Selama ini bakal lolos terus-lolos terus. Terus yang keluarnya yang berkualitas. Yang lumayan bagus-bagus dari dia. Tapi oke sih. Sudah bertahan sampai lima besar. Sharla udah bagus. Mantap. Kayaknya minggu ini. Serta kontestan idol ini boleh milih lagu sendiri kayaknya. Ini sepertinya Salma udah sering bawain lagu ini. Enak banget. Pembawaan lagunya enak banget. Pas banget. Mungkin gak akan lama-lama guys. Kita akan cover lagunya lagu ini. Nanti saya ulik dulu. Biarpun susah. Tapi gak apa-apa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe. Dan see ya. Mari kita ngejam. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.